Hobi saya makan pecel, maka dari itu saya bisnis bumbu pecel. Dan bestseller di sini adalah level sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani, saya seorang ibu dari dua anak. Saat ini anak saya sudah besar. Dari tahun 2000, saya tidak pernah makan atau menemukan pecel yang enak. Di kebupaten Bogor. Padahal kesukaan saya makan pecel. Nah, jadi di situ saya merasa kesulitan. Kalau mencari di supermarket itu beda dengan budaya kami. Kemudian di jalanan juga masih belum ada. Jaman dulu juga belum ada toko online. Kemudian dari kesulitan makan tersebut, akhirnya saya mencoba mengambil peluang. Saya mencoba menangkap peluang tersebut untuk menjadi peluang bisnis saya. Awalnya sih memang kami itu tidak ada ya. Basic bisnis itu tidak ada. Tetapi saya mampu memproduksi, membuat makanan. Terpilihlah si bumbu pecel. Kemudian saya mencoba menetapkan resep. Eksperimen, eksperimen, eksperimen. Kami lakukan sampai pada akhirnya menemukan resep yang kami pilih dan kami tetapkan. Setelah kami memutuskan untuk memilih satu resep tersebut, kami coba untuk memasarkan dengan lingkup yang terdekat. Lingkup terdekat itu adalah tetangga, teman, saudara, seperti itu. Waktu itu saya masih punya anak usia SD. Jadi mungkin ini rata-rata juga bagi ibu-ibu yang memulai bisnisnya. Sambil ngantar anak, bawa dagangan. Kemudian jemput anak, bawa dagangan. Menunggu anak sekolah pun menawarkan dagangan. Nah, akhirnya memang itu berbuah. Setelah produk saya itu dicoba oleh orang-orang terdekat, baik itu tadi saudara, teman, ataupun tetangga, mereka memberikan testimoni. Mereka memberikan koreksi, baik itu mulai dari rasa, kemudian kemasan, tampilan secara umum. Dan dari testimoni orang-orang terdekat itulah, kami akhirnya menentukan si bumpecel saya itu harus seperti apa tingkatannya. Karena waktu itu saya menjualnya itu dengan tingkatan yang pedas. Ternyata mereka bilang, saya kurang pedas, saya terlalu pedas. Nah, dari situ kemudian kami membuat tiga tingkatan. Yaitu ada sedang, ada pedas, kemudian ada super pedas. Ini adalah kemasan yang level terbawah, yaitu level sedang. Jadi level sedang ini, dia itu hanya memakai cabai keriting. Kemudian nanti ada level pedas, itu sudah saya kombinasi antara keriting dan rawit. Kemudian ada yang level super pedas, nah itu dengan tingkatan komposisi yang lebih tinggi lagi. Pecinta pecel di Kabupaten Bogor, mereka itu lebih suka yang pedasnya itu sedang. Pesannya langsung ke nomor BA saya, boleh dicatat 0812-1890-2050. Atau mau follow IG juga bisa, nanti bisa email di sana, nomor telepon saya pun tersimpan di sana. IG saya Dapur Hanit. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum.